Let's start, kita akan mulai. The Proudest Blue, A Story of Hijab and Family By Ibtijab Muhammad with S.K. Ali Biru terbangga, sebuah cerita tentang hijab dan keluarga Ditulis oleh Ibtijab Muhammad dengan S.K. Ali Oke, kapan kalian pernah merasa bangga? Mungkin ketika mendapatkan hadiah dari orang tua? Atau mungkin mendapatkan nilai bagus? Atau kalian bangga ketika melakukan hal yang terbaik? Atau bangga menggunakan sesuatu? Nah, di dalam cerita ini Menceritakan tentang seorang anak gadis dan saudaranya Yang sangat bangga menggunakan sebuah hijab di hari spesialnya Mari kita lihat Mama holds out the pink Mama loves pink But Asia shakes her head I know why Behind the counter Is the brightest blue The color of the ocean If you squint Your eyes And threaten There's no line Between the water And the sky Ibu bersikeras memegang warna pink Ibu sangat menyukai warna pink Atau merah muda Tapi Asia Menggelengkan kepalanya Dan Aku tahu kenapa Di belakang kasir Ada warna biru paling terang Warna dari lautan Dan jika kita Mengenitkan mata kita Dan Berpura-pura Bahwa ternyata Warna langit Dan lautan itu Tidak terpisah It is the first day hijab Asia knows it I know it We are sisters Ini adalah hari pertama berhijab Asia tahu itu Dan aku tahu itu Karena kita adalah saudara Dan The next day I wait A new backpack New light up shoes Ooh I feel special I feel like Turtling Di hari berikutnya Aku menunggu Tas yang baru Sepatu yang terang Yang baru juga Dan aku merasa Sangat spesial Aku merasa ingin Berputar-putar Asia Comes out Of the house And I stop Lalu Asia Keluar dari rumah Dan aku pun berhenti It is the most beautiful First day Of school ever Ini adalah hari pertama Sekolah yang paling indah I am walking With a princess So I've written I am one too But Even princess Have to stop To across the street Aku berjalan Dengan seorang putri Jadi Aku berpura-pura Aku juga adalah Seorang putri Tapi Meskipun kita adalah Putri Kita juga harus berhenti Di Penyeberangan jalan Asia takes my hand In hers Says Come on Faisa We speed Walk it Fourteen step Fourteen light ups To get across Aisyah mengambil tanganku Dan berkata Ayolah Faisa Cepat Empat belas langkah Untuk Tiba Menyeberangi Penyeberangan jalan Asia takes me To my first class Hug me Goodbye I turn To watch her live Give a little crusty To get The princess Going to the Year 7 area She is easy to see Her hijab Smile at me The whole Away Aisyah mengantarku Ke kelas Dan kemudian Memelukku Dan mengucapkan Selamat tinggal Aku berbalik Untuk melihatnya Pergi Tapi tidak Begitu sulit Untuk menemukan Dan melihatnya Karena Hijabnya Tersenyum Padaku sepanjang jalan My first day hijab Is going To be blue too Nanti hari pertama Aku berhijab Warnanya juga akan Biru Nice What is Is that on your sister's head The girl In front of me Whispers A scarf I whisper back I didn't know I didn't know why I whisper Came out I try louder Louder now A scarf Hijab Hijab! Oh, she whispered. Dan kali ini aku mencobanya lagi dan lebih keras. Itu adalah selendang! Hijab! Oh, bisiknya. Aisyah's hijab isn't a whisper. Aisyah's hijab is like the sky on a sunny day. The sky isn't a whisper. It is always there. Normal and special. Hijabnya Asia itu bukan sebuah bisikan. Hijabnya Asia itu seperti langit di siang hari. Dan langit itu bukan sebuah bisikan. Itu selalu ada di sana. Normal dan juga special. The first day hijab of wearing hijab is important. Mama had said. It means to be strong. Hari pertama menggunakan hijab itu sangat penting. Kata ibu suatu hari. Itu artinya menjadi kuat. I turn, but I can't see the blue anymore. I run to the big kitty's side. 27 step to see Asia. I need to give her another hug. I need to see her smile. Hmm. Aku berbalik. Tapi kali ini aku tidak bisa melihat warna biru itu lagi. Aku berlari mendekati tempat anak-anak bermain. Karena aku harus memberikan Asia pelukan yang lain. Aku ingin melihat senyumannya lagi. Faisa? Asia's eyes wonder why I am here. Are you excited? I ask about the first day of hijab. She nods with a big smile. And I feel better. Faisa? Mata Aisyah melihatku. Apakah kamu senang? Tanyaku. Tentang hari pertamamu memakai hijab? Kemudian, Asia pun menganggup dengan senyuman. Seseorang kemudian tertawa dari sebelah seorang laki-laki menunjuk ke Asia. Dia pun tertawa. Kenapa? Asia's hijab isn't a love. Asia's hijab is like the ocean waving to the sky. It is always there, strong and friendly. Hijabnya Asia itu bukan sebuah tawaan. Hijab Asia itu seperti lautan yang bergelombang menuju langit. Itu selalu berada di sana. Kuat dan juga ramah. Tidak ada orang-orang tidak akan memahami hijabmu. Mama telah berkata. Tapi, Jika kamu memahami siapa kamu, Tidak ada orang-orang juga. Beberapa orang tidak akan paham tentang hijabmu. Mama pernah berkata. Tapi, Jika kamu mengerti siapa kamu sebenarnya, Suatu hari mereka juga akan mengerti. Di kelas, Aku menemukan gambar. Tua prinses di hijab Mengenai piknik di sejajah Di dalam kelas, Aku menggambar. Dua orang putri menggunakan hijab Sedang berpiknik di sebuah pulau. Di mana, Lautan bertemu dengan langit. Seorang gadis membisik kan di antrian Dan dia berkata bahwa dia menyukainya. Dia mengatakannya dengan sangat keras, lalu guru pun datang untuk melihatnya. Aku penasaran jika Asia menggambar sebuah gambar juga. Waktunya istirahat dan aku pun bermain-main ketika aku sampai di sebuah tempat di dekat Asia dan teman-temannya. Kemudian seorang laki-laki berteriak, aku akan menarik tuh taplak meja itu dari kepalamu, katanya. Asia's hijab isn't a tablecloth, Asia's hijab is blue, only blue. Hijabnya Asia itu bukan taplak meja, hijabnya Asia itu biru, hanya biru. Asia turns away. Her friends turn away. They race to the middle of the playground. Their shoes founding the five men playing tag. Asia pun kemudian berbalik begitu pun teman-temannya. Mereka berlarian kejar-kejaran di tengah tempat bermain sambil bermain petak umpet. Mama, don't carry around the heartful words that others say. Drop them. They are not yours to keep. They belong only to those who say them. Ibu berkata, jangan pernah simpan perkataan buruk dari orang lain. Buang saja. Itu tidak milikmu. Perkataan buruk itu hanya milik mereka yang mengatakannya. It takes me 48 steps to get away from the yelling boy. Itu perlu 48 langkah untuk menjauh dari laki-laki yang berteriak itu. After school, I look around. I look for whisper, laughs, and shouts. Dan sepulang sekolah, aku melihat sekeliling. Aku melihat apakah ada orang yang berbisik-bisik nanti? Ada yang tertawa kah? Atau yang berteriak-teriak? But I only say Asia. waiting for me. Like it is a normal day. Tapi aku hanya melihat Asia menungguku. Itu seperti hari-hari biasa. She is smiling and strong. Dia tersenyum dan juga kuat. We cross the road hand in hand. Kami menyeberang jalan bergandingan tangan. I can't wait to get home. To show mama picture what I drew. To show Asia that I am wearing the same hijab in it. Aku tidak sabar untuk menunjukkan gambar yang aku gambar ke ibu. Dan juga untuk menunjukkan ke Asia bahwa aku juga memakai hijab yang sama dalam gambar itu. Because Asia's hijab is like the ocean and the sky. No line between them saying hello with a loud wear. Karena hijabnya Asia itu seperti lautan dan juga langit. Di mana tidak ada garis di antaranya. Dan mengucapkan hello dengan suara yang keras. Dan berkata bahwa aku akan selalu berada di sini seperti saudara. Seperti aku dan juga Asia. And the end. Thank you. Thank you. Asia. Thank you. Hi8.